Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat semuanya kita jumpa lagi di channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang audio codec pada motherboard laptop kita akan baca skema yang mewakili IC sound ya pada contoh hal ini kita pakai skemanya laptop Asher Asper One 14 Z1402 tentu pada model laptop yang lain macam-macam ya ada yang IC codec nya IC soundnya itu dilengkapi dengan IC power sound jadi dua ada IC codec untuk soundnya kemudian ada satu IC lagi IC power yang nanti terhubung langsung dengan speaker ya speaker baik internal maupun eksternal namun pada Asper One 14 Z1402 ini IC nya menjadi satu disana ada IC digital di dalam IC ini ada bagian digital ada juga bagian yang yang analog baik bagaimana jika sound pada laptop ini tidak bekerja misalnya laptop driver di device manager device soundnya itu muncul drivernya juga bisa diinstal dengan baik namun ternyata kok kok internal speakernya nggak bisa bekerja nggak bisa tidak ada suaranya gitu atau bahkan mungkin dipakai eksternal speaker ditanjepin colokan yang ke speaker out itu nggak muncul juga suaranya itu kemungkinan yang menyebabkan masalah apa kita akan baca skema oke jadi disini jadi disini sahabat semuanya IC yang dipakai untuk laptop model ini IC codec soundnya adalah ALC 269 key eh Visi ini model IC nya jadi kalau IC ini kalau kondisinya seperti tadi kita ceritakan kemungkinan memang ada masalah di IC soundnya kalau kebetulan IC soundnya tidak lengkapi dengan IC power sound AC power ya power sound maksudnya yang menjadi penguat suaranya sebelum terhubung langsung dengan speaker seperti ini ditandai dengan ditandai dengan adanya pin SPK pin SPK ini ya ini SPKL SPKL SPKR ini left ini right kiri dan kanan ya ini menunjukkan bahwa speaker langsung terhubung dengan IC sound ini nah kalau seperti ini enggak bekerja kemungkinan apa yang menyebabkan kerusakan maka yang pertama kita cek adalah suple tegangan ke IC ya jadi IC itu bisa bekerja kalau mendapatkan suple tegangan nah tanda pinnya apa tentu kalau pada IC ini kita bisa melihat ini beberapa pin memang yang membutuhkan suple tegangan memang tidak hanya satu pin saja disini kita bisa lihat pada pin nomor 38 disini ada tertulis VDD nah VDD ini ini termasuk kode untuk suple tegangan kalau di IC ada kita kenal VCC ya VCC ada VDD itu semuanya ke suple tegangan kalau pada IC ini pin nomor 38 A VDD2 ini membutuhkan suple tegangan kalau disini terhubung langsung ke tegangan plus 5 volt kemudian kalau ada dua pasti ada satunya A VDD1 kita bisa lihat pada pin nomor 8 A VDD1 ini tegannya sama main solid 5 plus 5 V underscore codec A VDD sama dengan pin nomor 38 ya maka kedua pin ini agar IC ini bisa bekerja harus mendapatkan suple tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu tegangannya 5 volt dan ini ada yang lain disini ada P PVDD kalau di IC ini maksudnya PVDD1 ya PVDD1 tentu ada yang dua yaitu PVDD2 ini ini supply tegangan yang mewakili tiap bagian jadi PVDD1 ini untuk channel kanan R kemudian yang PVDD2 ini ini untuk channel channel left kiri ya seada dua channel stereo ya a season ini maka PVDD ini power suple untuk eh untuk suplet dengan ke power di channel kiri kemudian yang kedua di channel kanan jadi masing-masing channel memiliki suplet dengan sendiri sebagaimana kita tahu pada power ya power amplifier yang di yang yang di elektronika itu ya bukan yang di laptop itu kan ada bagian L dan R keduanya membutuhkan suplet dengan sendiri-sendiri tentu sumbernya bisa dijadikan satu ya seperti pada IC ini sumbernya jadi satu yaitu plus 5v underscore amp amplifier nilai tegangannya tentu plus 5 volt kemudian ada lagi suplet dengan yang harus ada yang lain yaitu digital di sini pin nomor satu kita lihat pin di VDD1 tentu ada yang dua nah eh di VDD2 kita cari di VDD2 tidak ada ya baik ini di VDD2 ini digital ya digital VDD1 satu maksudnya bukan dua ini adalah pin di digital di VDD1 ini jadi suplet dengan ke komponen digital yang ada di dalam IC ini komponen digital itu maksudnya apa komponen digital itu ya komponen yang di bagian input ini ada yang mic ada line in mic in nah ini semuanya digital kalau di IC ini kita bisa lihat detainya di data sheet tentunya ya ini pin nomor satu digital VDD ini membutuhkan tegangan juga yaitu nilainya 3,3 volt kemudian ada satu lagi yaitu pin nomor 9 di sini tuh tulis di VDD strip I O nah ini digital VDD juga suplet tegangan suplet tegangan digital ini ke blok I O ya blok I O khusus untuk HDR link ya jadi ini masing-masing memiliki suplet tegangan ini juga membutuhkan tegangan plus 3,3 volt ya sama dengan di VDD1 jadi sahabat semuanya semua pin-pin DVD ini untuk menunjang IC ini agar bisa bekerja sesuai dengan semestinya semuanya harus muncul tegangannya maka kita harus cek satu-satu pin-pin tersebut harus muncul tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan kalau terdeteksi tidak ada tegangannya maka itulah yang menyebabkan IC ini nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya misalnya 5 voltnya ada 5 voltnya misalnya ada yang kodek 5V AMPnya ada juga namun yang plus 3,3 volt nggak nyampe ke pin nomor satu dan pin nomor sembilan misalnya atau ini ada plus 5V AMPnya ada cuma yang plus 5V kodek AVDDnya nggak muncul maka tegangan IC ini nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya baik sahabat semuanya ini tentang IC audio kodek pada laptop dengan model Acer Aspire One 14Z 1402 juga gambaran untuk model laptop yang lain hampir sama semoga bermanfaat ketemu lagi pada video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh